Di bawah ini reaksi yang tidak memproduksi karbondioksida adalah untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat untuk pernyataan yang pertama atau pernyataan yang salah pembakaran metana. Di sini metana merupakan sebuah CH3 ketika dibakar atau bereaksi dengan O2 maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah di sini ternyata ketika pembakaran metana ini menghasilkan gas CO2. Maka pembakaran metana ini dapat memproduksi CO2. Maka pernyataan A bukan merupakan pernyataan yang benar. Lalu sekarang kita lihat untuk pernyataan yang B, fermentasi gula. Nah ingat, fermentasi gula ini sama saja dengan proses pembakaran. Gula ini memiliki struktur C6H12O6. Ingat, fermentasi gula ini melibatkan O2. Maka ketika bereaksi dengan O2, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Maka fermentasi gula juga memproduksi CO2. Fermentasi gula memproduksi CO2. Maka pernyataan B juga merupakan pernyataan yang salah. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang C, oksidasi etanol menjadi asam etanoat. Nah disini kita tulis dulu etanol. C2H5OH ini ketika dioksidasi oleh sebuah oksidator. Oksidatornya pasti oksidator kuat karena langsung menjadi asam karboksilat. Disini menghasilkan asam etanoat. Nah disini ketika etanol bereaksi atau etanol direaksikan dengan sebuah oksidator menghasilkan asam etanol tidak dihasilkan senyawa CO2. Maka pernyataan ke C merupakan pernyataan yang benar. Dimana sebuah senyawa yang direaksikan tidak memproduksi karbon dioksida. Dari semua pernyataan, maka jawaban yang benar adalah C.